Di kawasan pasar khususnya di Jalan Lemena dan Gang Siko, masih banyak para pedagang yang menjajakan barang dagangannya hingga ke trotoar jalan, sehingga menyebabkan para pejalan kaki terganggu. Hal ini juga menjadi sorotan wali kota Fasha saat Rakor bersama Camat dan Lurah beberapa waktu lalu. Menindak lanjuti hal tersebut, pihak kecamatan pasar Jambi menertibkan para pedagang dengan memberikan peringatan kedua kepada para pedagang. Para pedagang tampak mengangkat semua barang dagangannya masuk ke dalam toko dan tidak ada lagi menyentuh trotoar. Camat pasar Jambi Mursida mengatakan jika masih tidak mengindahi aturan dan peringatan yang diberikan, maka semua barang dagangan yang berada di trotoar akan diamankan hingga dimusnahkan, setidaknya ada 30 pedagang ruko yang diberikan peringatan. Tidak tahu bisa nanti ini tidak ada lagi, saya minta dari sekarang, cukup contohnya saja yang ditempatkan untuk di depan ruko, sayangnya.